Hai Nah selanjutnya nih Aduh warga kita juga nih di kecamatan kumpe ulu nih tepatnya di desa kota karang kecewa terhadap pihak PLN nih karena PLN disano kerap mati sudah tiga hari terakhir lho yang mengakibatkan peralatan elektronik di rumah warga nih banyak yang rusak karena mati hidup mati hidup mungkin kan kita udah tahu gimana informasinya kita tengok info dipantauan bangjek sejumlah masyarakat di desa kota karang kecamatan kumpe ulu Kabupaten Morujambi saat ini mengeluhkan pelayanan listrik PLN pasalnya menurut warga desa kota karang pelayanan listrik oleh perusahaan plat merah tersebut dinilai kurang maksimal dan bahkan malah membuat konsumen mengalami kerugian pemadaman yang kerap terjadi membuat masyarakat gerah dengan kinerja PLN bahkan dalam kurung waktu tiga hari terakhir pemadaman listrik PLN terjadi berulang kali dengan jeda waktu yang lama akibat listrik yang kerap hidup dan mati tersebut barang-barang elektronik milik warga di desa kota karang menjadi rusak seperti penanak nasi kipos angin dispenser peralatan CCTV hingga pola lampu tidak hanya barang elektronik aktivitas perekonomian masyarakat yang bergantung pada listrik PLN juga ikut terganggu seperti penjual makanan dan usaha fotokopi menurut warga selama ini mereka telah menjalankan kewajiban dengan membayar listrik sesuai dengan tagihan namun pelayanan yang warga terdapatkan jauh dari harapan kalau lampunya bukan beberapa hari lagi dalam beberapa tahunnya memang lampu dia tidak ada lampu yang raku-raku, dia tidak berapa terang, dia tidak marah karena setelah hari mati lampu, matinya bukan satu jam atau satu jam, karena sampai berhari-hari mati dan kita butuh lampu kan, apalagi kita punya anak kecil, sudah cucu di rumah itu sudah bisa panas, kalau mati lampu sudah gelap, panas, nanti mulai nangis, mulai nangis penting sekali lah lampu minyak, jensit ini, kita pakai ini, tidak bisa lagi membeli minyak, dipom pakai galon harus jensit ini, kami bawa angin motor atas kejadian pemadaman listrik ini, warga desa Kota Karang meminta pihak PLN untuk dapat memperbaiki kinerjanya dan mempertanggungjawabkan atas kerusakan barang elektronik akibat pemadaman tersebut Dovia Putri Senjaya, Cek TV, melaporkan